Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 4 Melihat ada sebuah perahu yang segera berangkat, Chai Hei bermaksud menumpang Chai Hei menanyakan kedua laki-laki itu dengan kera baik-baik, apakah perahu ini menuju kota Chen Kiang? Siapa tahu mereka tidak mengenal So Pan Santun dan mengucapkan kata-kata yang kasar, sahut yok sao chun. Bagaimana kera kasar mereka? Apa yang diucapkannya tanya Chui Ko Niu? Chuan Chia itu buka mulut langsung menyuruh Chai Hei-nya dan mengatakan matu Chai Hei buta, sahut yok sao chun. Chui Ko Niu tersenyum simpul. Kau menyerbu ke dermaga ini, lagi pula berani sembarangan hendak menumpang mereka menyuruhmu enyah, masih termasuk sungkan andai kata matamu tidak terbuka, kau toh masih mempunyai pelinga untuk mendengar, siapakah pemilik perahu ini katanya. Yok sao chun merasa darahnya naik ke atas kepala. Memangnya siapa pemilik perahu ini tanyanya. Chui Ko Niu tertawa lebar. Itulah sebabnya mereka mengatakan matamu buta. Yok sao chun tertawa dingin. Chai Hei melihat wajah Ko Niu cantik jelita. Mestinya dan keluarga terpandang dan terpelajar. Siapa sangka satu komplotan dengan laki-laki kasar itu, katanya simps wajah Chui Ko Niu berubah hebat kau berani mengeek aku bentaknya manusia mesti mengoreksi diri sendiri lebih dahulu, sebelum orang lain yang mengoreksinya kalau kau mau tidak membuka mulut dengan kata-kata kasar. Chai Hei juga tidak melakukan hal yang sama, kata Yok sao chun. Wajah gadis itu merah padam kekesalan hatinya memuncak. Aku rasa ada yang sudah menelannya lihan mau, rupanya memang sengajar mencari. Gara-gara di sini hektometer aku tidak percaya kau mempunyai keberanian sebesar ini dan ingin mencan masalah di atas perahu syo chia kami, katanya kemudian pergelangan tangannya diangkat, sepasang gefang disorongkan ke depan. Kalian rupanya memang turunan manusia-manusia rendah, sahut Yok sao chun dingin dia menoleh pun tidak. Tangannya dikibaskan seenaknya sepasang gelang tangan yang sedang mengarah kepadanya langsung tersentak ke samping. Untung saja yang menyerangnya adalah seorang anak gadis, kalau tidak dia tentu akan melamparkannya seperti kedua laki-laki kasar tadi tidak. Tangannya membentur sesuatu yang lembut, oleh karena itu dia baru sadar bahwa dirinya tidak boleh memperlakukan seorang gadis dengan kasar dengan demikian dia melepaskan lengan yang berhasil dicengkeramnya. Chuwi Kou Nyo sangat penasaran melihat pergelangan tangannya dicengkeram begitu saja. Hatinya tergetar setelah mengadu sekali, dia menen tangannya dengan sekuat tenaga namun dia tidak berhasil, sampai Yok sao chun merenggangkan pegangannya barulah dia dapat terlepas wajahnya yang bersemu dadu seketika menjadi merah padam dia merabat pergelangan tangan yang masih terasa agak sakit karena cengkeraman yang keras itu ditatapnya Yok sao chun dengan mat mendelik dia marah sekali. Bagus berani menghema aku. Malam ini aku tidak akan mengampuni jiwamu. Teriaknya gaunnya melambai, dalam sekejap saja tangannya esuf dah menggenggam sebatang pedang sinarnya berkilauan pedang itu diacungkan ke depan manusia jahat lihat pedang dengan sengit dia melancarkan sebuah serangan yang hebat. Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara merdu berkumandang dari dalam perahu. Siow chui, tidak boleh kurang ajar. Chui ko unio segera menan kembali pedangnya. Wajahnya cemberut. Siow chia, dia yang tidak tahu aturan, katanya. Yok sao chun mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Dia melihat seorang perempuan berdiri di ujung perahu pakaiannya berwarna hijau muda wajahnya ditutupi sehelai cadar tipis, sehingga tidak terlihat bagaimana rupanya dan berapa usianya tetapi dan gayanya yang anggun dan jari tangannya yang tersembul dan balik lengan bajunya, mestinya dia seorang wanita yang cantik jelita. Aku sudah mendengar semuanya, kalian yang memulai pertengkaran. Sikap kalian sangat memalukan. Lekas minta maaf kepadanya bentak wanita berbaju hijau itu. Siow chui minta maaf kepada siang kong, katanya seperti terpaksa. Yok sao chun tertawa datar dia nenjura kepada wanita berbaju hijau itu. Chai hai telah mengganggu ketenangan siow a, Chai hai merasa tidak enak hati selama tinggal perkataannya selesai. Dia segera membalikan tubuh dan berjalan. Siang kong, harap hentikan langkah terdengar suara lembut wanita baju hijau itu. Yok sao chun membalikan tubuhnya apakah siow chia ada pertanyaan lagi tanyanya. Bukankah kau tergesa-gesa hendak ke kota chen kiang? Perahu im kebetulan memang menuju ke sana kalau siang kong tidak keberatan, silahkan naik ke atas perahu, kata wanita baju hijau itu. Yok sao chun terpana tadinya dia memang ingin menumpang tapi dia tidak menyangka kalau dalam perahu itu hanya ada seorang wanita. Lagi putah wanita ini tampaknya sangat supel dan mempunyai pandangan yang terbuka. Sejak kecil dia memang belum pernah berdekatan dengan kaum perempuan dia merasa kikuk. Ini rasanya kurang leluasa bukan tanyanya gugup. Metu yang cemerlang menembus lewat cadar yang tipis dan berarti di wajah Yok sao chun. Tujuan kami memang ingin menyeberangi sungai. Siang kong kebetulan mempunyai tujuan yang sama. Tidak ada yang dapat disebut kurang leluasa siang kong tidak usah ragu, silahkan naik ke atas perahu, kata si wanita baju hijau. Dia segera berjalan masuk ke dalam perahu. Cui kou nyo mengerling sejenak kepada Yok sao chun ada sesuatu yang mulai dimengerti olehnya. Dia mendengus sekali. Sio chia kami sudah menyuruh kau naik ke atas perahu, mengapa tidak melakukannya segera katanya dengan nada ketus. Gadis itu menunggu di atas jembatan dia menunggu Yok sao chun naik lebih dahulu Yok sao chun merenung seenak, kemudian dia meloncat ke atas jembatan penyeberangan itu Cui kou nyo mengikuti di belakangnya. Setelah ikut meloncat ke atas jembatan, dia segera mendahului Yok sao chun dan membuka tirai perahu tersebut. Siang kong, silahkan, katanya. Yok sao chun hanya ingin menumpang perahu itu apalagi pemiliknya adalah seorang wanita. Dia tentu tidak enak masuk ke ruangan dalam oleh sebab itu, dia mengulapkan tangannya berkali-kali. Tolong katakan terima kasih kepada sio chiamu lebih baik aku beristirahat di gelada saja. Itu juga lebih dan lumayan sahut Yok sao chun. Cui kou nyo mar mencibirkan bibirnya. Tampaknya ilmu silatmu cukup tinggi mengapa pelintat-pelintut seperti kutu buku sindirnya. Sebelum Yok sao chun sempat menjawab, terdengar suara lembut tadi kembali. Berkumandang dan ruangan dalam. Kalau siang kong sudah naik ke atas perahu, mengapa tidak masuk ke dalam kabin? Menyeberangi sungai juga memerlukan waktu yang cukup lama. Ruangan geladak itu sempit sekali lagi pula angin kencang, ombak bergelombang. Bagaimana kami boleh melayani tamu dengan kere demikian? Lebih baik siang kong tidak usah banyak peradatan lagi. Tangan cuwi kou nyo mar menarik tirai penghubung sekali lagi. Betul syo chia sudah mengundang kau masuk buat apa sungkan katanya dengan nada menyindir. Ruangan dalam perahu itu luas sekali. Tirai-tirai terpasang dengan rapi dan indah di kedua sisinya terdapat jendela kaca. Karena saat itu hon sudah malam, maka jendela-jendela itu sudah ditutup. Tadinya wanita berbaju hijau itu duduk di samping sebuah mia kecil. Dia berdiri ketika melihat yok sao chun masuk. Siang kong, silahkan duduk katanya. Yok sao chun mengibaskan tangannya dengan gaya kebingungan. Chai-hei merasa tidak enak hati telah mengganggu syo chia, sahutnya. Wanita berbaju hijau itu melingknya sekilas dia menggunakan cadar penutup wajah. Tentu saja yok sao chun tidak tahu gerak-gerik mukanya. Kita bertemu secara kebetulan boleh dibilang ada jodoh. Buat apa siang kong merasa sungkan terus katanya. Siang kong, silahkan duduk. Siang kong akan menuangkan teh untukmu. Lanjut cuy kong fngyo tingkahnya sungguh menyebarkan yok sao chun di depan syo chianya dia mengambil hati tapi di belakangnya dia ketus sekaf. Setelah mengucapkan kata-kata tadi, dia baru melangkah keluar meninggalkan mereka. Mengapa siang kong berdiri terus? Silahkan duduk, kata wanita berbaju hijau itu. Terima kasih, sahut yok sao chun sambi duduk di atas sebuah kursi pendek dekat pintu. Perahu itu sudah mulai berangkat malam hari angin sangat kencang begitu memenggalkan pelabuhan, perahu itu terombang ambing. Tentu saja harus duduk baru bisa tenang. Wanita berbaju hijau itu tertawa merdu melihat sikap yok sao chun. Siao chui mengatakan kau adalah seorang kutubuku melihat tampangmu yang, ugu, kau memang mimp kutubuku, katanya. Yok sao chun hanya tersenyum mendengar perkataan itu. Tampaknya kau bukan orang dunia bulim, tanya wanita itu mengalihkan arah pembicaraan. Chai hei memang bukan orang bulim, sahut yok sao chun. Kau adalah putra keluarga baik-baik seorang pelayar, bukan tanya wanita itu kembali. Chai hei belum pernah benar-benar belajar ilmu silat, hanya pernah berlatih selama beberapa tahun di rumah, sahut yok sao chun. Begitu baru betu. Hanya orang yang belajar membaca dan menulis baru mengerti sopan santun kata wanita tersebut. Pada waktu itu Siao chui masuk dan meletakkan secangkir teh di atas meja. Sayangnya sedikit pemarah, sahutnya. Siao chui, jangan mengoceh sembarangan. Kata wanita baju hijau itu Cui Kounio mengiakan dia menoleh ke arah yok sao chun. Siang kong, silahkan minum. Terima kasih, Cui Kounio, sahut yok sao chun. Cui Kounio seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi tidak jadi wanita berbaju hijau itu mengangkat kepalanya. Aku masih belum tahu nama siang kong yang mulia, katanya. Chai hei yok sao chun. Sio chia kami bernama Hui Feichin, Siao chui menjelaskan. Wanita berbaju hijau itu tampak panik. Siao chui bentaknya Cui Kounio tertawa-tawa. Sio chia sudah menanyakan nama orang seharusnya memperkenalkan diri sendiri juga. Sio chia tentu malu hati mengatakannya, maka Siao chui yang mewakili, katanya. Aku toh tidak bermaksud menyembunyikan nama, kata wanita yang bermanah Hui Feichin itu. Dia menoleh kembali kepada yok sao chun. Yok siang kong menyeberangi sungai dengan tujuan kemana. Chen kiang, sahut yok sao chun. Ada apa yok siang kong ke kota tersebut tukas Siao chui? Chai hei bermaksud mencan seseorang, sahut yok sao chun. Kalau begitu yok siang kong pasti tidak akan tama menetap di kota itu. Dua hari lagi kami akan kembali ke Yang Chiu. Setelah urusan yok siang kong selesai, boleh ikut kami ke Yang Chiu untuk berpesiar, kata Siao chui. Di balik cadar penutup wajahnya, metuhui Feichin bersinar cerah. Kalau yok siang kong sudi mampir di kota kami Siao moi pasti akan menyambut dengan senang, dia sendiri telah menyebut dirinya sebagai Siao moi. Hal ini membuktikan bahwa dia masih seorang gadis remaja. Yok sao chun yang mendengar nada bicaranya begitu senus, menjadi agak terkejut. Kalau chai hei adalah waktu luang tentu akan memenuhi undangan dengan senang hati, sahutnya. Siao moi bermaksud merubah kata kalau ada waktu luang yok siang kong, kata Hui Feichin. Entah bagaimana kere syo chia merubahnya tanya yok sao chun. Merubah dengan kata kalau urusan chen ki yang sudah selesai bagaimana pendapat yok siang kong. Sekali lagi yok sao chun terpana dalam hati dia berpikir kalau melihat perkataan yang dirubahnya, maka berarti kalau urusan chen ki yang sudah selesai, mau tidak mau aku harus berkunjung ke rumahnya. Dia adalah seorang gadis yang cerdik tentu tidak mau mengatakan secara terus terang kepada seorang laki iya ki dia bermaksud mengajak aku ke rumahnya. Oleh sebab itu dia merubah perkataan kalau ada waktu fuang menjadi kalau urusan di chen ki yang sudah selesai lebukankah maksudnya sudah jelas. Yok sao chun memandang kepada Hui Feichin untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus membengkan jawaban Chui Kou Nyo diam-diam meninggalkan mereka berdua. Hui Feichin menunggu beberapa saat dia belum mendapat jawaban dan yok sao chun. Kau tidak bersedia tanyanya dengan nada pilu. Sio chia jangan menduga yang bukan-bukan chai hai sahutnya panik. Aku tak tahu mungkum aku menganggap pertemuan kita hanya kebetulan tidak perlu saling mengenal lebih mendalam namun entah mengapa aku bisa-bisa nada suaranya semakin menyedihkan. Setelah berhenti sejenak dia memaksakan diri untuk menatap pemuda itu. Yok siang kong adalah seorang laki-laki sejati penampiliannya pun amat sopan. Benar-benar membuat siau moi kagum aku menyesal mengapa dilahirkan sebagai seorang anak gadis. Kalau tidak, aku akan mengangkat persaudaraan dengan yok siang kong. Hal mi memang menyedihkan ada sebuah pepatah zaman duyu yang sangat bagus jin sintekit cyei, si el bohon ji asalkan bisa mendapatkan apa yang didambakan, mati pun tidak percuma. Lanjut Hui Feichin. Mendengar kata-kata itu, yok sao chun semakin terperanjat. Dia mengibaskan tangannya dengan panik. Ten makasih atas cinta kasih syo chun, chai ha tidak berani menyambutnya. Kalau siang kong tidak keberatan nama kecilku adalah Feichin harap siang kong memanggil nama itu saja, kata Hui Feichin. Ini, yok sao chun semakin gugup. Aku tadi sudah mengatakan, seorang manusia asal bisa mendapatkan apa yang didambakan mati pun tidak sia-sia. Aku percaya diriku tidak berumur pendek, yok siang kong juga akan hidup lama. Itu hanya sebuah perumpamaan siau mo li bermaksud baik. Mengundang dan berkunjung ke rumah untuk saling mengenal lebih dalam. Benarkah kau tidak bersedia tanya Hui Feichin sendu? Yok sao chun jadi serba salah. Sio chia jangan menduga yang bukan-bukan. Chai ha tidak ada maksud demikian. Hanya titik. Kalau begitu kau tangannya dengan lembut menarik cadar yang menutupi wajahnya. Tia, ayah, yang menyuruh aku mengenakan cadar ini. Orang tua itu mengatakan bahwa merantau di dunia Kangou sangat berbahaya. Lebih baik jangan menunjukkan wajah asli pada siapapun. Yok siang kong adalah laki-laki yang jujur siau muai sengaja membuka cadar ini agar bila kelak kita bertemu lagi, yok siang kong tidak lupa, katanya. Cadar itu telah dilepas dia adalah seorang gadis remaja dengan wajah berbentuk kuaci. Hidungnya mancung. Wajahnya tenang dan lembut meskipun dia tidak secantik pelayannya si Yau Chui yang sangat rupawan. Setelah melihat wajah aslinya, yok sao chun malah lebih tenang dia tersenyum lembut. Harap Siu Chia mengenakan cadar itu kembali, katanya. Hui Ife Ichin mengerlingkan matanya yang seperti telaga berair jernih. Dia juga tersenyum manis. Apakah yok siang kong sudah mengingat wajah si Yau Mekintanyanya sebetulnya, meskipun wajahnya biasa saja namun sepasang matanya yang sayu dan giginya yang putih memberi kesan menawan yok sao chun menganggukan kepayanya. Chai Hai sudah ingat betul sahutnya. Hui Ife Ichin mengenakan kembali cadar penutup wajahnya. Yok Siang Kong belum menjawab permentaan si Yau Mekintanyanya. Apakah setelah urusan di Chen Qi yang selesai, yok siang kong bersedia mampir ke rumah. Melihat kesediaan Chai Hai mengundang, setelah urusan ini selesai, tentu Chai Hai akan berkunjung ke sana, sahut yok sao chun. Ternyata aku memang tidak salah memelai yok siang kong benar-benar seorang laki-laki sejati, kata Hui Ife Ichin. Tiba-tiba Slau Cui masuk ke dalam ruangan dengan sikap tergesa-gesa. Sio Chia, di pelabuhan terdapat sinar terang jangan-jangan kutai ya mengutus orang untuk menjemput kita, katanya. Meskipun kuku, paman, tahu aku akan datang, juga tidak mungkin menyuruh orang menyambut dan jarak demikian jauh sahut hui Ife Ichin. Sio Chui tersenyum penuh rahasia. Belum tentu meskipun kuku loya tidak menyuruh orang menyambut, tentu ada orang lain yang Sio Chui, jangan ngoceh sembarangan tukas hui Ife Ichin. Sio Chui meniulurkan hidahnya dengan cepat dia keluar kembali ke depan perahu perlahan-lahan menepi. Akhirnya bersandar terdengar suara tenakan Sio Chui di muka pintu. Sio Chia Piau Sio Ya sendiri yang datang menjemput tandu sudah tersedia di DR. Maga silahkan Sio Chia keluar. Hui Ife Ichin tampak menan, nafas panlang dia berdiri dan menoleh kepada Yok Seo Chun. Yok Siang Kong, silahkan katanya. Sio Chui masuk ke dalam ruangan tersebut. Sio Chia, kau saja yang naik lebih dahulu Yok Siang Kong biar menunggu sebentar lagi, katanya dengan suara rendah. Mengapa harus begitu perahu toh sudah bersandar? Yok Siang Kong adalah tamuku. Dengan sendirinya harus didahulukan kau jangan banyak mulut sahut Hui Ife Ichin sambil mendelikan matanya. Sio Chui tidak berani banyak bicara lagi. Dia mundur keluar dan membukakan tirai penghubung. Yok Siang Kong jangan melupakan perjalanan ke Yang Chui. Jangan membuat Sio Mui mendambakan siang malam, kata Hui Ife Ichin. Dia tidak memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk menjawab. Dia hanya mengulurkan tangannya dan mengucapkan. Silahkan. Yok Sao Chun mulai bisa menenangkan diri. Dia tidak sungkan lagi. Terima kasih, sahutnya kemudian mendahului Hui Ife Ichin melangkah keluar dari anjungan perahu. Hui Ife Ichin mengikuti di belakangnya tukang perahu sudah menyediakan papan untuk meniti dia membiarkan Yok Sao Chun berjalan di muka dengan diiringi Hui Ife Ichin dan Sio Chui. Di sekitar pelabuhan terlihat delapan orang laki-laki bertubuh tinggi besar. Mereka memakai baju tanpa lengan tangan masing-masing membawa obor mereka berjajar berbentuk bansan yang rapi. Di samping mereka terdapat sebuah tandu berwarha hijau. Di depan orang-orang itu ada seorang pemuda yang berwajah tampan. Dia sedang berdiri menghadap jembatan titian pakaiannya berwarna biru langit ikat pinggang merupakan sulaman dengan batu kemala menjuntai di ujungnya sepatunya juga bersulam indah. Selain itu dia mengenaran ikat rambut berwarna biru langit juga alisnya hitam lebat. Raut wajahnya persegi dan gagah bibirnya kemerahan sayangnya ada sedikit kesan sombong pada diri pemuda itu. Pemuda berpakaian biru langit itu melihat bahwa yang pertama-tama turun adalah seorang pemuda yang tidak pernah di, kenalnya dia agak terpana dengan sendirinya. Yok Sao Chun juga sudah melihat pemuda tersebut pikirannya membayangkan kata-kata Xiao Chui yang meminta Xiao Chianya naik lebih dahulu. Dalam sekejap hatinya mulai yakin kemungkinan besar pemuda inilah yang disebut sebagai Piao Xiao Ya tadi. Yok Sao Chun terpaksa menjura dengan hormat kepadanya. Meskipun pemuda berpakaian biru langit ilu ii kempor nilikan yoks fli chun donfian segena lapidia, ikledek emgmordulikan penghormatan yang dilakukan olehnya matanya malah dialihkan kepada hui fei chin wajahnya menampilkan senyum. Piao Moe, mengapa sampai saat im kau baru tiba? Sejak sore hon aku sudah bergegas datang ke sini aku menunggu terus sampai sekarang aku kira kau tidak jadi datang malam ini, katanya. Xiao Moe minta maaf karena Piao kau menyambut dari tempat yang jauh. Sior Noe ada urusan sedikit sehingga terlambat siapa suruh kalian menyambut dari keman sore sahut hui fei chin. Dia tidak tenang dia mengatakan bahwa dalam beberapa hal ini perjalanan kurang aman. Dia mengharuskan aku menunggu di sini, kata pemuda itu. Paman juga keterdewan aku toh bukan anak kecil lagi. Masa aku bisa menghilang gerut hui fei chin dengan wajah cemberut? Mata pemuda itu melingk ke arah yoks wao chun. Piao Moe orang ini. Ah aku lupa memperkenalkan kalian berdua ini adalah yoks yang kong titik. Yoks wao chun tidak menunggu sampai kata-katanya selesai. Dia segera memperkenalkan diri sendiri kepada pemuda tersebut. Chai Hei yoks wao chun tadi menumpang perahu sior chia untuk menyeberang. Selesai memperkenalkan diri, dia segera menoleh kepada hui fei chin. Terima kasih atas kebaikan hati sior chia membiarkan Chai Hei menumpang sampai jumpa. Di balik cadar penutup wajahnya, hui fei chin tergetar. Yoks yang kong tidak perlu sungkan, sahutnya. Pemuda berpakaian biru langit itu mengerling ke arah hui fei chin. Dia memaksakan diri untuk tersenyum. Yoks haeng, silahkan katanya. Tanpa melihat lagi kepada yoks wao chun, dia segera berkata dengan suara rendah. Tiao Moi Han sudah larut. Cepat naik ke atas tandu, lanjutnya. Yoks hao chun melewati kedua orang itu, dengan iangkah santai dia melanjutkan perjalanan mati hui fei chin menatapnya sampai menghflang di kegelapan. Setelah itu dia baru naik ke atas tandu siow chui menurunkan tirainya. Pemuda baju biru itu tentu dapat merasakan kebimbangan hati hui fei chin yang tidak seperti biasanya ada sesuatu yang hilang dan sinar matanya yang bening. Dia mengangkat tangannya membeni syarat kepada beberapa laki-laki tadi tandu segera diusung pemuda itu sendiri naik ke atas kudanya dia mengawah dari belakang. Obor-obor di tangan laki-laki ting jeser itu membuat daerah sekitar itu terang-benderang. Orang banyak sudah berlalu tidak lama kemudian, tampak sebuah sampan muncul di permukaan sungai. Karena cuaca gelap maka tidak terlihat jelas apa yang ada di permukaan sungai. Sampan itu kecil sekali oieh sebab itu, lebih sulit lagi diketahui orang. Sampan kecil itu bergerak cepat tidak sampai sepeminuman teh sudah tiba di dermaga. Terlihat bayangan seseorang dia melayang dan atas sampan tersebut sebentar saja sudah sampai di jembatan titian. Dia adalah laki-laki berusia pertengahan. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja wajahnya putih bersih dalam kegelapan, matanya berkilauan sekali. Lihat saja sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah orang yang berilmu tinggi. Setelah mencapai daratan, matanya diedarkan ke sekelilem tempat itu, kemudian mengarah kepada tandu yang sudah berada di jarak yang jauh tubuhnya melesat cepat. Dia mengikuti rombongan orang tadi secara diam-diam dari caranya melayang dan mengintil tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, dapat dibayangkan sampai di mana ginkang yang dimilikinya. Siapakah orang itu? Apa tujuannya? Apakah dia ditugaskan oleh seseorang? Mungkin selain orang itu sendiri, tidak ada orang lain yang akan mengetahui jawabannya. Chang Kiang, sebuah kota yang menjadi persimpangan antara dua sungai Nenho dan Chang Kiang. Kota kecil itu juga menjadi pusat perdagangan. Keadaannya ramai sekali kehidupan di sana cukup makmur. Seolah karena itu, meskipun malam hari tetap saja semarak, lentera-lentera besar memenuhi jalan, rumah makan, kedai minum tempat hiburan banyak terdapat di kota itu pada musim apapun, selalu ada saja tamu yang keluar masuk penginapan-penginapan di kota kecil tersebut. Yook Sao Chun memilih sebuah penginapan di dalam kota. Dia melangkah masuk tepat pada saat itu, ada seseorang yang mengintil di belakangnya ketika Yook Sao Chun sudah masuk ke dalam. Dia menunggakan kepafanya ke atas seakan hendak menghapalkan nama pengmapan tersebut. Sesaat kemudian baru dia mengundurkan diri. Kalau melihat dan pakaiannya bukankah dia yang tadi menggotong tandu huife ichin dan merupakan anak buah pemuda berbaju biru langit. Mengapa dia harus mengintil di belakang Yook Sao Chun? Keesokan paginya Yook Sao Chun memilih bayar sewa kamarnya. Dia juga menanyakan kepada pengurus penginapan tersebut, kemana arah harus ditentunya apabila hendak menuju Chang Chiu setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Sebetulnya dia mempunyai seekor kuda sebagai alat transportasi namun ketika dikua Chiu, dia diseret oleh Chiu Chiu Lan meninggalkan kedai minum kuda itu ditambat di bawah sepatang pohon liu. Karena keadaan waktu itu sangat tergesa-gesa maka kuda itu tidak sempat diambilnya. Sekarang dia terpaksa menempuh perjalanan dengan sepasang kakinya. Siang hanya dia sudah sampai di Tan yang dia tidak masuk ke dalam kota itu. Dia mengisi perut di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Tempat itu merupakan perbatasan penting menuju lempak. Banyak orang yang menempuh perjalanan bengstirahat di sana apalagi tengah hari seperti ini. Banyak tamu yang sedang bersantap kedai yang hanya berisi beberapa meja itu sudah penuh semuanya terpaksalah bergabung dengan orang lain. Yok Sao Chun memesan semangkok mi dan seporsi bakpau. Baru saja dia mulai makan dan minum, ketiga orang yang duduk semeja dengannya sudah selesai bersantap dan menggalkan kedai tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tamu berpakaian hijau dan bertubuh sedang menggantikan mereka di hadapannya usia. Orang itu sekitar empat puluhan dia menjurah kepada Yok Sao Chun. Apakah Siang Kong hanya seorang diri sapanya? Yok Sao Chun menunggakan kepalanya. Chai Hei hanya seorang diri silahkan hengtai duduk, sahutnya. Terima kasih laki-laki itu tanpa segan-segan lagi duduk di hadapan pemuda itu. Pelayan mengantarkan sebuah ceretah dia menanyakan apa yang hendak dipesan oleh laki-laki setengah bayi itu. Sesudah itu ia segera mengundurkan diri. Yok Sao Chun juga tidak memperdulikan. Dia menyantap hidangan di depannya dengan penuh selera. Setelah kinyang, dia membayar semuanya. Dia bermaksud melanjutkan kembali perjalanannya. Terlihat seseorang dengan dandanan pengawal menghampinnya dengan tergesa-gesa. Dia membungkukan tubuhnya di hadapan Yok Sao Chun. Apakah anda Yok Siang Kong sapanya? Yok Sao Chun agak terpana mendengar teguran itu. Chai Hei memang Yok Sao Chun anda titik. Laki-laki itu mengunjukkan senyuman lebar. Siaoya menerima perintah Kong Chu untuk mengundang Yok Siang Kong, katanya. Siapa Kong Chu saudara tanya Yok Sao Chun. Kalau Yok Siang Kong sudah bertemu dengan Kong Chu kami, dengan sendirinya akan tahu, sahut pengawal itu. Chai Hei dengan Kong Chu saudara belum mengenal dengan akrab. Dia mengutuskan untuk mengundang aku, entah apa keperluannya tanya Yok Sao Chun. Kong Chu kami hanya meminta Xiao Jin mengundang Yok Siang Kong ada perlu apa? Xiao Jin tidak dibentau, sahut pengawal itu. Meskipun Yok Sao Chun merasa penestiwa ini agak aneh dan dia tidak tahu siapa Kong Chu laki-laki di hadapannya ini, namun dia tidak dapat menghilangkan penasaran yang ada di hatinya noleh karena itu dia menganggukan kepalanya. Baiklah di mana Kong Chu mu sekarang tanyanya. Kong Chu kami berada di depan sana dia sedang menantikan kedatangan Yok Siang Kong, kata pengawal itu. Yok Sao Chun mengibaskan tangannya. Tolong saudara menunjukkan jalan, katanya. Baik-baik harap Yok Siang Kong mengikuti Xiao Jin, ajaknya setelah mengiakan berkali-kali. Pengawal itu berjalan di depan Yok Sao Chun mengikuti di belakangnya. Setelah menempuh perialanan sejauh tiga li, pemuda itu merasa cungat tidak seorangpun yang terlihat di sekitar itu dia tidak dapat menahan sabar lagi. Sebetulnya di mana Kong Chu saudara menunggu tanyanya. Pengawal itu menunjuk ke arah depan. Di tempat peristirahatan itu, sahutnya Yok Sao Chun mengarahkan pandangan ke tempat yang ditunjuk pengawai tersebut. Di ujung jalan yang letaknya masih cukup jauh terdapat sebuah plus i bangunan berbentuk segi enam di depannya ada seekor kuda putih Yok Sao Chun terkejut melihat kuda itu. Bukankah kuda itu yang ditunggangi si pemuda berbaju biru kemarin pikirnya dalam hati. Pikiran itu baru mentasi kepalanya, pengawal tersebut sudah mengayaknya berlan ke arah bangunan itu setelah dekat Yok Sao Chun baru melihat dengan jelas di dalamnya terdapat sebuah meja batu untuk beberapa bangku mengelilinginya. Di atas salah satu bangku tersebut duduk seseorang siapa lagi kalau bukan pemuda yang kemarin menyambut huife ichin. Di atas meja yang ada di hadapannya, terdapat sebuah teko teh berwarna keemasan dua buah cawan dengan bahan yang sama melihat keadaan itu, agaknya dia memang sedang menanti kedatangan seseorang. Di dekat tiang sebelah kanan ada sebuah perapian, apinya sedang menyala dan berwarna merah terang ada sebuah ceret yang terbuat dari tanah liat di atasnya. Tampaknya dia sedang memasak air untuk menyeduh teh. Yok Sao Chun menghampiri dengan tergesa-gesa pemuda itu bangkit dan menyambutnya dengan bibir tersenyum. Teh hangat menyambut tamu heng teh sudah menunggu sejak tadi, sapanya. Yok Sao Chun men, ura dalam-dalam. Heng Tai mengutus orang untuk mengundang Chai Heng tak ada keperluan apa tanyanya. Terima kasih atas kesudian Yok Heng memenuhi undangan silahkan duduk ajak pemuda itu tanpa mengatakan maksudnya. Meskipun dia tersenyum dan berbicara dengan nada sopan, namun ada kesan kesombongan dalam sinar matanya. Yok Sao Chun tidak tahu apa maksudnya mengundang dia datang. Tetapi pemuda itu menyambutnya dengan ramah, maka dia terpaksa melangkahkan kakinya ke dalam rumah penyistirahatan tersebut dengan wajah tersenyum. Chai Heng belum tahu nama heng tai yang besar, tanyanya. Heng te mengundang Yok Heng kesim hanya untuk menikmati teh saja tidak perlu menyebutkan nama atau si, kata pemuda tersebut angkuh. Pengawal yang tadi menjadi petunjuk jalan menuangkan teh untuk kedua orang itu. Yok Siang Kong, silahkan minum, katanya. Ten makasih Kuan Ke, pengurus rumah, Sahut Yok Sao Chun yang mulai mengerti apa kedudukan pengawal tersebut dia mendengarkan kepalanya dan menatap ke arah pemuda berbaju biru. Kalau begitu, heng tai pasti ada urusan yang lebih penting maka mengundang Chai Heng ke sini bukan tanyanya. Betul. Yok Heng duduklah dulu. Dengan demikian kita juga dapat berbincang lebih leluasa, kata pemuda berbaju biru. Yok Sao Chun duduk di hadapannya. Chai Heng bersedia mendengarkan sahutnya. Pemuda itu mengangkat cangkir teh dan mengucapkan sepatah kata silahkan setelah itu dia meletakkan cangkirnya kembali dan menatap Yok Sao Chun dengan perangan menyelidik. Dan manakah asal Yok Heng? Dan dengan maksud apa berkunjung ke kota Chen Ki yang tanyanya. Apa yang heng tai tanyakan adalah soal penbadi Chai Heng. Apakah harus diberitahukan kepada heng tai sahut Yok Sao Chun datar? Meta pemuda itu menyiratkan sinar yang tajam. Tentu saja harus, heng tai mendapat kabar bahwa heng tai datang ke kota Chen Ki yang karena ada urusan yang harus diselesaikan. Namun baru menginap satu malam, heng tai sudah melanjutkan perjalanan. Sebetulnya kemana tujuan heng tai ini tanyanya sinis. Alis Yok Sao Chun berkerut dia tampak kurang senang mendengar nada pembicaraan pemuda itu. Aneh sekali kemanapun tujuan Chai Heng, apakah ada hubungannya dengan heng tai? Pemuda berbaju biru itu mendengus satu kali. Heng tai mengundang kau kemari, sama sekali tidak ada mat buruk aku hanya ingin mengenal tebih dalam asal usul heng tai dan apa tujuannya datang ke kota Chen Ki yang? Sebagai nasihat dan heng tai, lebih baik heng tai berterus terang saja katanya. Heng tai berkeras menanyakan tujuan Chai Heng, sedangkan nama dan si heng tai sendiri keberatan dibentahukan apakah tindakan saudara tidak keterlaluan. Tidak ada yang dapat Chai Heng jelaskan selama tinggal Yok Sao Chun segera bangkit dan tempat duduknya. Pemuda berbaju biru langit itu Iuka berdiri. Tahan bentaknya. Apakah heng tai masih ada urusan yang lain tanya Yok Sao Chun? Meta pemuda itu menatap Yok Sao Chun dengan tajam wajahnya kaku. Apakah kau akan pergi begitu saja sebelum mengatakan lebih jelas tujuan heng tai tanyanya sinis? Wajah Yok Sao Chun menampilkan kemarahan. Chai Heng dan heng tai hanya kenal sepintas lalu. Tidak ada kaitan yang istimewa. Heng tai mendesak Chai Heng terus menerus sebetulnya apa maksudmu? Karena sikapmu mencurigakan sahut pemuda tersebut. Yok Sao Chun terpana mendengar perkataannya. Sikap mana yang mencurigakan tanyanya? Hatimu sendiri lebih mengerti sahut pemuda itu dengan nada dingin. Chai Heng minta penjelasan yang lebih dalam apa maksud heng tai sebenarnya tanya Yok Sao Chun mulai tidak sabar. Semalam kau pura-pura hendak menyeberangi sungai kau minta izin menumpang di perahu Piau Muai. Sebenarnya apa maksudmu pemuda itu membuka kedoknya sendiri? Yok Sao Chun segera mengerti. Pemuda berbaju biru ini rupanya cemburu kepadanya. Oh, heng tai salah pengertian. Chai Heng sampai di tempat penyeberangan. Hari sudah larut malam tidak ada perahu lain yang disewakan lagi. Karena kebetulan Hwi Sio Chia memang mempunyai tujuan yang sama. Berkat kemurahan hatinya Chai Heng dibolahkan menumpang sahutnya. Tidak usah banyak bicara bentak pemuda itu. Kau terang-terangan sudah tahu asal usul Piau Muai bukankah kau mempunyai niat tertentu. Wajah Yok Sao Chun merah padam. Mana boleh heng tai sembarangan menuduh katanya dingin. Apakah yang kukatakan itu salah tanya pemuda itu ketus. Tangan kanan yang sejak tadi disembunyikan di belakang diangkat. Sebuah pedang yang bercahaya tajam telah tergenggam di tangan itu. Kalau kau tidak mau mengakui secara terus terang, heng tai terpaksa menahan dirimu di sini bentaknya. Metu Yok Sao Chun menyiratkan sinar yang aneh. Apakah heng tai hendak menggunakan senjata melawan aku tanyanya? Betul heng tai tidak ingin meminum arak kehormatan, terpaksa heng tai menyuguhkan arak hukuman, sahut pemuda itu dengan sinar metu yang tidak kalah aneh. Yok Sao Chun sudah marah sekali. Heng tai tampaknya seorang yang terpelajar mengapa begitu tidak mengerti peraturan tanyanya. Menghadapi seorang manusia rendah saya, untuk apa harus memakai peraturan apalagi aku sudah menyambutmu dengan sopan sebelumnya berarti aku tidak melanggar peraturan dunia Kang Oung lagi menurut orang, kepandayanmu amat tinggi mana senjatamu pemuda itu agaknya tidak memandang sebelah metu kepada Yok Sao Chun. Chai Hei dengan heng tai sebelumnya B, umpemah ada dendam pribadi. Sekarang pun demikian apakah heng tai tidak merasa terlalu mendesak chai hei tanya Yok Sao Chun yang tidak suka mencan kenbutan. Kalau kau tidak mau mengefuarkan senjatamu jangan bilang aku terlalu kejam bentak pemuda itu pedang di tangannya direntangkan dia mendesak Yok Sao Chun sampai mundur tiga langkah. Heng tai terlalu menghina. Chai Hei tidak dapat mengatakan apa-apa, agi kecuali memenuhi kehendak heng tai tenak Yok Sao Chun kesal. Pemuda itu tersenyum mengejek Yok Sao Chun mengeluarkan pedang yang dibenhkan oleh Chiyok Chiyulan kepadanya kering. Berbareng dengan suara itu sebuah sinar yang gemerlap menyilaukan mata pedang yang berbentuk gulungan bola itu mengulur menjadi kaku. Pemuda berbaju biru itu yakin kalau dirinya dapat mengalahkan Yok Sao Chun melihat pedangnya yang lentur, tanpa sadar mulutnya mendesak kagum. Pedang bagus serunya. Yok Sao Chun mendengarkan wajahnya. Heng tai tetap ingin bergebrak dengan ku silahkan mulai katanya. Harap hati-hati, sahup pemuda itu. Dengan gerakan yang cepat pedang tersebut menerjang dari arah depan. Pedang lemas Yok Sao Chun terangkat dia menggunakan jurus Fohun Juci dengan gaya yang indah. Dia yakin jurus itu dapat memecahkan serangan pemuda tersebut tapi dugaannya ternyata salah. Serangan pemuda itu berubah di tengah jalan hal itu di luar dugaan Yok Sao Chun pedangnya memutar bagai ketiran angin sebuah serangan yang keji dan telengas. Yok Sao Chun memang kurang pengalaman dalam bertarung. Dia terkejut sekali melihat perubahan yang dilancarkan pemuda itu tanpa berpikir panjang. Dia meloncat mundur beberapa langkah siapa tahu pemuda itu seperti sudah menduga apa yang akan diakukan oleh Yok Sao Chun. Mulutnya bertenang nyang, pedangnya meluncur terus kaki Yok Sao Chun belum sempat berdiri dengan mantap. Serangan yang ganas itu sudah tiba tidak ada waktu lagi untuk menghindar Yok Sao Chun terpaksa mengangkat pedangnya dan melawan dengan kekerasan pula. Kedua pedang saling membentur pihak Yok Sao Chun lebih rugi ketimbang pemuda tersebut. Kakinya belum sempat mantap lagi pula pedang yang digunakan adalah pedang lemas. Dan di aiuga harus mengerahkan tenaga dalam agar pedang itu menia dikaku. Dengan demikian ketika pedang itu sating membentur, tenaganya sudah jauh berkurang. Terangi. Terdengar suara yang menggelegar. Pedang di tangan Yok Sao Chun seakan tergetar lepas dari tangannya. Tubuhnya sendiri juga terdesak mundur dua langkah seiring getaran tersebut. Pemuda berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak. Terima lagi tiga jurus serangan kul tenaknya lantang. Pergelangan tangannya memutar dia mengeluarkan tiga jurus sekaligus kecepatannya bagaikan petir yang menyambar tusukan demi tusukan beruntun diarahkan kepada Yok Sao Chun. Belum lagi gerakan pemuda itu dapat terlihat dengan jelas, Yok Sao Chun sudah diserang kembali di sekitarnya hanya terlihat bayangan pedang yang mengelilinginya hatinya tergetar. Untuk sesaat dia tidak berani menyambut serangan pemuda tersebut. Langkah kakinya bukan mundur tapi maju. Dia melakukannya berkali-kali ketika kesempatan mulai luang, dia menghentakkan tubuhnya mendesak ke depan sekali. Form cat saja dia sudah berhasil lolos dari serangan pemuda berbaju biru. Lawannya sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang sedang terancam oleh tusukan pedang akan menggunakan siasat demikian pada umumnya orang yang diserang akan memilih jalan mundur. Beluin pernah orang menggunakan siasat seaneh itu untuk meloloskan diri pemuda itu agak terkeiut melihat kere Yok Sao Chun. Bagus sekali leserunya dengan ada dengin pedangnya sekali lagi meluncur lengan. Kanannya juga menggempur ke depan. Kelihatannya serangan itu sederhana saja pada saat itu, tubuh Yok Sao Chun masih melayang di udara dia yakme serangannya kai ini tidak akan luput lagi apalagi posisinya berada di belakang Yok Sao Chun. Meskipun dia meluncur terus ke depan atau membalikan tubuh, tusukan pedang pemuda itu tetap dapat melukai Yok Sao Chun tapi tanpa disangka. Sekali lagi Yok Sao Chun memutar tubuhnya, pedang lemas di tangannya telah dikibaskan dengan kera yang sama seperti tadi. Dia menggunakan kera keras lawan keras tampak secan, kuama merah dan keperakan memenuhi angkasa terangi. Sekali lagi kedua pedang saling mementur keduanya sama-sama mencelat mundur sebanyak tiga langkah wajah tampan pemuda itu tersirat hawa amarah dia menatap tajam ke arah Yok Sao Chun. Ternyata ilmu hengtai lumayan juga katanya sinis. Jaraknya dengan Yok Sao Chun kira-kira beberapa Chun meskipun dia betul mendesaknya, namun begitu perkataannya selesai pedang di tangannya menikam ke depan dan menimbulkan warna keperakan. Sampai kitawan perak tersebut membuyar, pedangnya tetah di depan mata. Bayangan tubuhnya berputar pergelangan tangannya digeser sedikit ke samping bagaikan seekor naga yang sedang mengamuk menerjang secepat kilat ke arah pundak Yok Sao Chun gerakannya sungguh aneh dan keji. Yok Sao Chun belum sempat memenangkan perasaannya yang galau tadi dia baru saja menerima serangan pedang pemuda itu dengan kekerasan. Dia merasa ilmu pemuda itu jauh di atas dirinya. Apalagi jurus-jurus yang dikeluarkan pemuda itu sangat aneh sehingga dia tidak sanggup memecahkannya namun dari pengalaman dua kali melawan dengan kekerasan, tampaknya ada hasilnya juga. Dengan pikiran demikian, hatinya menjadi agak mantap asal melihat pemuda itu menyerang, dia selalu menyambut dengan kera yang sama. Pada saat itu, pedang lawan seperti roda yang berputar, datangnya cepat sekali. Tentu saja Yok Sao Chun mempunyai pikiran untuk mengadu dengan kekerasan lagi, namun kali ini harinya ragu dalam keadaan terdesak dia bergeser ke kiri dua langkah, kemudian baru mengangkat pedangnya untuk menangkis pedang pemuda itu. Terang. Pemuda itu tergetar bersamaan dengan bunyi yang keras itu. Pedangnya segera ditarik kembal jamatannya menatap Yok Sao Chun dengan tajam di antara kedua alisnya terlihat hawa pembunuhan yang tebal. Dia mendengu sekali, disusul dengan melesatnya tubuh menerjang kembali ke arah lawannya. Bayangan tubuhnya memutar bagai terbang di sekitar terasa udara menggigil lima jurus dilontarkannya berturut-turut. Pedangnya menimbulkan cahaya seperti pelangi Yok Sao Chun kelabakan, hawa pedang memenuhi sekitarnya. Dalam keadaan demikian, Yok Sao Chun tidak berani berharap banyak pedang lemasnya diputar bagai orang sedang menan dengan sehelai selendang dia hanya mempertahankan diri tanpa menyerang kakinya bergeser terus kadang kekin dan kekanan tampaknya dia ingin menghindari arah yang dituju lawannya. Dapat dikatakan aneh juga ketika dia menggeser kakinya secara serampangan, tiba-tiba dia merasa ada beberapa jurusi angkah kaki yang pernah diajarkan oleh gurunya. Sangat tepat digunakan untuk mengimbangi serangan pemuda tersebut setiap kali pedang lawannya hampir mengenai dirinya, dia pasti dapat menghindar dengan langkah haa. Aibnya itu meskipun keadaannya terdersak, namun dia tidak usah khawatir dirinya akan terluka tetapi, justru setiap kali pedang pemuda itu hampir mengenai diri Yok Sao Chun, pasti terdengar suara terang yang lembut dan tangannya tergetar. Dia tidak tahu, Yok Sao Chun sudah menemukan care menghindar setiap serangannya dia hanya tahu bagaimanapun dirinya tetap tidak sanggup melukai pemuda tersebut dia jadi marah sekali apalagi ketika pedangnya hampir terlepas dan genggaman begitu beradu dengan tangan Yok Sao Chun. Dia merasa ada orang lain yang membantu pemuda itu. Siapa bentaknya? Di sebelah kiri bangunan berbentuk segi enam itu ada sebuah pohon yang sangat lebat pemuda itu segera melesat ke arah pohon itu dengan pedang terarah ke depan. Pedang menimbulkan sinar langi. Dia menyabel ke kiri dan kanan dengan kesal pada saat yang sama, dan bagian dalam pohon yang membun terlihat sesosok bayangan manusia melesat dia hingga di pucuk bangunan segi enam dan menutul kakinya sebagai tambahan tenaga kemudian melayang pergi sekali hentakan saja tubuhnya sudah berada di tempat sejauh tiga depa. Kecepatannya bagai terbang, kemudian menghilang. Pemuda berbafu biru itu menyabet ke tempat kosong matanya menatap orang itu melayang pergi mana mungkin dia mau melepaskannya begitu saja mulutnya bertenaknyang dan melesat mengikuti bayangan tersebut. Dua sosok bayangan, yang satu di depan dan yang lainnya di belakang dafam waktu sekejap menghilang di kejauhan. Yok Sao Chun bagai terpana dia baru tahu ada orang yang membantunya secara diam-diam dia sama sekali tidak dapat berpikir siapa adanya orang itu. Karena pengalamannya yang dangkal, saat tadi dia masih mengira dirinya sendiri yang berhasil mengimbangi serangan pemuda tersebut. Dia hanya sempat melihat bahwa di punggung orang tersebut tersampir sehelai kain berwarna hijau tampaknya orang itu sengaja mengalihkan perhatian pemuda berbaju biru itu dan dirinya. Sebetulnya, kepandaian Yok Sao Chun sendiri memang sudah cukup untuk menandingi pemuda itu. Dia hanya kurang pengalaman dalam bertarung. Namun bagaimanapun orang tadi mungkin bermat baik Yok Sao Chun berdiri di tempat dan memandang kedua orang itu menghilang di kejauhan seandainya diam-diam menyusul tentu tidak keburu lagi dia memasukkan pedang lemasnya ke dalam baju, kemudian menoleh ke arah kuan ke yang sedang berdiri dengan termangu-mangu. Seandainya Kong Chu kuan kembali nanti, tolong sampaikan Chai Hei masih ada urusan lain sehingga tidak bisa menemani lebih lama, katanya. Yok Siang Kong harap tunggu sebentar Kong Chu tentu akan kembali segera sahutnya panik. Yok Sao Chun baru berjalan beberapa langkah, dia membalikan tubuhnya. Tidak perlu Chai Hei dengan Kong Chu saudara memang tidak ada permusuhan apa-apa hanya sedikit salah paham saja kalau bertemu muka, mungkin semakin dijelaskan semakin ruat Chai Hei sama sekali tidak ada niat melanjutkan perkelahian yang tidak ada alasannya, katanya. Yok Sao Chun melanjutkan perjalanannya tidak lama kemudian dia sudah tiba di kota Lucheng. Yang tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ngekan kuda satu lati Yok Sao Chun terkesiap. Apakah pemuda berbaju biru itu telah berhasil mengejarku pikirnya dalam hati? Dia tidak ingin melanjutkan pertikaian dengan pemuda berbaju biru itu dengan cepat tubuhnya melayang kebalik rumputan yang tinggi dan mengintip kejalanan tampak pemuda berbaju biru itu mendatangi dengan kuda putihnya. Matanya celingukan kesana kemari Yok Sao Chun menundukkan kepalanya dalam-dalam sejenak kemudian pemuda itu menepuk kudanya dan meninggalkan tempat tersebut. Entah berasal dan keluarga mana pemuda itu orangnya tampan, ilmunya juga cukup tinggi sayangnya terlalu angkuh. Aku hanya menumpang perahu piya umumnya untuk menyeberangi sungai, tampaknya dia mencan aku seperti hendak membalas dendam mana ada peraturan demikian katanya dalam hati. Yok Sao Chun segera bangkit dia bermaksud melanjutkan perjalanannya tiba-tiba tolingannya menangkap suara erangan pendengaran Yok Sao Chun sangat tajam sekali mendengar saja, dia segera tahu bahwa suara rintihan itu datang dari arah belakangnya.